waduh kaget ya guys saya aja kaget disini sekernya itu udah longgar banget ya ini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi guys dengan channel agamotor ya pada kesempatan kali ini datanglah pasien motor KLX ya kata masnya yang punya itu untuk suaranya itu kletek-kletek ha mari kita coba dulu ya kata-kata 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 kata 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 Sudah kita dengarkan ya bersama-sama suaranya Oke guys sebelum video ini dilanjutkan silahkan klik ya Tombol like, komen, dan subscribe ya Untuk motor KLX Oke langsung kita bongkar aja Oke guys sudah di preteli ya Cover body nya Tengki, karburator juga sudah dilepas Untuk kenal pot juga sudah saya lepas Sekarang tinggal melepas nih Baut kopnya ya ada 4 biji 1, 2, 3, 4 Oke langsung kita bongkar aja ya Dari pertama dari sini dulu Tutup timbing ya Tutup gigi kamrat Oke langsung kita eksekusi saja Untuk bautnya sudah terlepas Sekarang tinggal melepas tutupnya guys Di goyang-goyang sedikit Nah tutup sudah terlepas ya Nah ini Ini namanya gigi timing ya Oke Berikutnya ini Ini tutup Untuk mengetopkan ya Untuk top Jika melepas ini kan harus ditopkan dulu guys Supaya aman gitu ya Kalau nggak top itu resikonya besar Oke kita lihat dulu Ditopkan dulu ya guys Nah begini Oke guys sekarang sudah posisi top ya Nah Ini loh guys Ini kan ada garis ya Ini loh kecil ini loh Ini kan ada garis Ya tuh Dipaskan sama ini Titik ini loh Nah ini Ini topnya ya Jadi ini harus lurus Dan sini juga ya Yang dibahas sini ya Nah itu kan ada huruf T Sama garis panjang itu loh Itu loh Nah Nah itu harus lurus ya Sama sini Set Oke paham ya guys Nah kalau sudah begini Tinggal melepas bautnya ini Baut ukuran 14 Oke kita lepas dulu ya Kunci 14 Kalau ini ya Dan bukanya itu Terbalik ya guys Nah Begini Jadi Line Dari pada Montor yang lain ya Jadi kalau Untuk KLX Itu Kalau membuka baut itu Malah Nganan ya Kan harusnya Kalau membuka baut itu Ngiri Nah kalau KLX itu Malah kebalik Malah nganan Begini ya Nah Kalau motor biasa Ke kiri begini Tapi kalau Untuk KLX itu ke kanan Begini Bukanya Jadi Kebalikannya Begitu ya Untuk motor KLX Oke guys Untuk bautnya Sudah terlepas Berikutnya Adalah Untuk Melepas Rantai kamrat ini Ya Kembali lagi ya Ini Harus di Otomatisnya ini Dilepas dulu ya Bautnya Tujuannya Untuk menyetel ya Untuk mengendorkan Kamratnya ya Begini Nah Ini Baut 10 Tapi Ukurannya 8 Untuk kuncinya ya Kalau bautnya 10 Ini guys Sudah Terlepas ya Oh Ternyata Motor ini Sudah sering Duprak Ini Bautnya Sudah banyak Yang diganti Tapi Biarlah ya Yang penting Kita Mengerjakan Yang Sekarang Kalau Montar Rusak Dibenari Aja Ya Gak usah Ini Menyalahkan Bengkel Yang dulu Entah Siapa Gitu Gak perlu Menyalahkan Malah Disuruh Saling Menjaga Begitu Guys Nah Kembali Lagi Ditopkan Lalu Ini Untuk Setelan Kamratnya Ya Dikendorkan Biar Ini Bisa Dilepas Nah Biar Ini Gigi Kamratnya Biar Bisa Dilepas Kalau Sudah Dikendorkan Ini Setelan Kamrat Otomatis Kita Kendorkan Dulu Untuk Setelan Kamratnya Ini Pakai Obeng Ya Nih Kalau Sama Yang Kemarin Beda Karena Monternya Juga Beda Kemarin Montor Bunda Sekarang KLX Atau Kawasaki Oke Langsung Dilepas Saja Untuk Kamratnya Begini Nah Sudah Terlepas Oke Guys Jika Melepas Rantai Kamrat Ini Hati Hati Ya Kan Disini Ada Lubang Kecil Ini Nah Disitu Tempat Pin Ya Di Noken Asnya Bentar Jadi Ambilnya Pelan Pelan Supaya Gak Menyenggel Gitu Ya Nah Ini Loh Guys Bentar Ya Nanti Kita Perjelaskan Oke Guys Kita Lanjutkan Ya Disini Kan Ada Ini Pen Kecil Itu Ya Kalau Mau Ambil Pen Ini Harus Bawahnya Sini Dikasih Nih Kasih Lab Ya Gini Kenapa Kok Harus Pakai Lab Begini Tujuannya Misalkan Ini Jatuh Itu Tidak Sampai Kedalam Mesin Ya Nah Misalkan Pin Ini Jatuh Tidak Sampai Kedalam Mesin Sini Ya Paham Ya Guys Sekarang Kita Ambil Nah Begini Ya Nah Ini Namanya Pin Ya Oke Lanjut Oke Guys Untuk Selanjutnya Ya Untuk Membuka Baut Kop Ya Jumlahnya Ada 4 1 2 3 4 Ya Oke Langsung Kita Mulai Saja Lepas Saja Bautnya Biar Cepat Kelihatan Ya Guys Untuk Suara Kletek Kletek Itu Apanya Ya Untuk Motor KLX Oke Oke Guys Untuk Baut Ancarnya 4 Ini Sudah Terlepas Ya Ini Panjang Panjang Kalau KLX Ya Karena Bisa Bungkar Saker Itu Tidak Harus Turun Mesin Ya Sudah Terlepas Bautnya Untuk Baut Ancarnya Ya Sudah Terlepas Berikutnya Ini Guys Baut Di Dalam Sini Ya Ini Sangat Delik Ya Sangat Tidak Kelihatan Kalau Tidak Langsung Ini Akan Saya Lepas Dulu Ya 2 Ini Baut Sepuluan 2 Bici Ya Ini 2 Ini Saya Buka Dulu Karena Tempatnya Sangat Sempit Sekali Ini Guys Biar Rantai Kameranya Tidak Lari Kebawah Kita Ikat Dulu Ya Guys Dengan Ravia Ya Tujuannya Itu Jika Terlepas Itu Bisa Kita Tarik Dari Atas Ya Bukini Kita Lepas Saja Gak Apa Apa Lalu Kita Lepas Buat Ini Tadi Guys Yang Tadi Tak Bilang Delik Gondeng 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 Haha Ya Nah Ini Bawahnya Sudah Terepas Ya Bawah Ukuran 10 Sekarang Yang Depan Nah Oke Sudah Terlepas Ya Berikutnya Tinggal Melepas Ini Kop Ini Ya Oke Langsung Disini Ya Kan Ada Sekat Ini Langsung Diangkat Ke Atas Gini Ini Goyang Goyang Sedikit Ini Nah Begini Ya Guys Lalu Diangkat Ke Atas Begini Sudah Terlepas Ya Untuk Kop Ya Ini Sangat Totor Sekali Oke Berikutnya Kita Bongkar Sekernya Blok Sekernya Tapi Harus Diangkat Dulu Ini Namanya Keteng Kamrat Ya Lalu Blok Sekernya Diangkat Jangan Lupa Selalu Digoyang Goyang Begini Ya Nah Begini Guys Wow Ternyata Burengnya Tipis Biangan Ini Guys Sangat Tipis Sekali Sudah Sering Banget Nih Mantar Ini Dipongkar Oke Mari Kita Cek Ya Untuk Sekernya Besar Banget Oke Mari Kita Lepas Sekernya Dari Batang Setang Sekernya Jangan Lupa Selalu Dikasih Lap Atau Gombal Biar Kancingnya Nggak Lari Ke Bawah Nah Untuk Kancing Sudah Terlepas Ya Guys Kecil Banget Lalu Kita Tarik Untuk Pen Sekernya Nah Sudah Terlepas Ya Nah Ini Sekernya Kelihatannya Baru Ini Ya Tapi Kenapa Kok Suaranya Etek 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 Itu Ya Oke Kita Cek Dulu Kita Cek Dulu Untuk Temlar Sama Nokenas Ya Oke Guys Ini Nokenas Masih Layak Pakai Ya Lakernya Agak Kocak Sedikit Oke Dan Ini Nokenas Ternyata Pakai Racing Guys Ini Kawahara Kawahara Bukan Aslinya Ya Udah Pernah Dibongkar Oke Untuk Nokenas Aman Berikutnya Temlar Temlarnya Juga Masih Bagus Ini Yang Satu Juga Masih Oke Ini Guys Ternyata Shackernya Guys Gini Ya Bentar Dicoba Begini Nah Ini Ini Shackernya Ya Waduh Kaget Ya Guys Saya Aja Kaget Disini Shackernya Itu Udah Longgar Banget Ya Nah Kedengaran Enggak Guys Masih Mencolet Nih Jadi Kesimpulan Motor Ini Motor KLX Kesimpulannya Shackernya Shackernya Longgar Memang Enggak Ini Enggak Luka Enggak Berat Gitu Maksudnya Tapi Udah Sangat Longgar Sekali Langsung Jatuh Kebawah Guys Tuh Nah Oh ya Ini Sudah Dibesarkan Ya Ini Sampai Tipis Banget Nih Untuk Borengnya Sampai Tipis Banget Nih Ya Mungkin Besok Disokan Lagi Distandarkan Lagi Karena Ini Besar Banget Ini Oke Guys Untuk Video Kali Ini Sampai Disini Ya Montor KLX Suara Kletek 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 Kasar Ya Nah Sekarang Tinggal Untuk Membersihkan Ini Terus Disekur Insyaallah Besok Kalau Waktu Merakit Ya Waktu Merakit Ya Akan Saya Video Lagi Untuk Berbagi Pengalaman Oke Guys Jika Senang Dengan Video Ini Ya Silahkan Klik Tombol Like Comment Dan Subscribe Di Channel Agamotor Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap T кан T 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 Sub indo by broth3rmax